AKB P. Joshua Tampu Bolon dipercayakan sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan menggantikan AKB P. Faisal Rahmat Simatupang yang selanjutnya bertugas sebagai Kapolres Langkat. Acara pisah sambut kedua pejabat kepolisian itu berlangsung sederhana di halaman Mapolres Pelabuhan Belawan. Selasa 10 Januari 2023, diawali dengan kedatangan Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru didampingi istri. Disambut dengan tarian Melayu, dilanjutkan dengan upacara pedang pora. Setelah selesai acara penyambutan terhadap Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru, kemudian dilaksanakan acara pelepasan AKB P. Faisal Rahmat menuju tempat tugas yang baru di Mapolres Langkat. Sebelumnya, atau beberapa tahun lalu AKB P. Joshua Tampu Bolon pernah menjabat sebagai Wakapolres Pelabuhan Belawan, kemudian sebagai Kapolres Samosir. Sedangkan acara atau proses serat rima jabatan sertijab antara AKB P. Faisal Rahmat kepada AKB P. Joshua Tampu Bolon telah dilaksanakan pada Senin 9 Januari 2023 di Mapolda, Sumatera Utara. Beberapa tahun lalu AKB P. Joshua Tampu Bolon pernah menjabat sebagai Wakapolres Pelabuhan Belawan, kemudian dipercayakan sebagai Kapolres Samosir. Turut hadir dalam kegiatan pisah sambut Kapolres Pelabuhan Belawan tersebut diantaranya sejumlah tokoh masyarakat, Unsur Pejabat Kejari Belawan, Danyang Marhanlan Satu Belawan dan Perwakilan Pemkap Deli Serdang. Atasen Orang Marhan Ada satu kalimat yang mampu mengecar Selamat jalan Bapak dan Bunda pagi Selamat jalanrik Dari Belawan, N5 Nils melaporkan